Intro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba underpassion and extension selama 2 hari mulai hari Senin hingga Selasa besok. Uji coba selama 2 hari ini diberlakukan 2 sesi, pada paling hari dimulai pukul 8 hingga 10, sedangkan pada sore hari pukul 4 hingga 7 malam. Uji coba underpassion and extension ini dilakukan untuk menguji ketahanan terowongan baru yang saat ini pengerjaannya telah mencapai 95%. Perpanjangan underpass ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Underpass Senin extension mulai dibangun pada 1 Januari lalu, rencananya akan rampung pada Desember 2020. Underpass ini menghubungkan dari arah Legian Suprapto menuju jalan Senin Raya tanpa harus melalui lampu lalu lintas di persimpangan Senin. Pada Senin 9 November 2020, hari pertama yang dibukanya uji coba underpass Senin extension. Arus lalu lintas yang dibuka yakni dari arah cempaka putih melewati underpass lama, kemudian belok kanan melalui underpass yang baru selesai dibangun. Menuju ke arah RSPAD Gatot Suprapto atau ke arah Tanah Abang maupun arah Ancol. Dari Jakarta, Firda dan Mega, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!